Terus cerita katanya, keluar darah dari mana Ben? Yang tanpa sebab? Dokter nama penyakit lo itu ada MT Sela Sindrom. Gue sempat browsing. Itu tuh penyakit yang sangat langka. Presenter Ruben Onsu tengah berjuang menghadapi penyakit langka MT Sela Sindrome hingga penyumbatan di sum-sum tulang belakang. Sejak difonis dua penyakit itu, dia mulai takut mati. Hal ini diungkap Ruben Onsu saat berbincang dengan Irfan Hakim. Irfan yang lebih dulu bertanya pada ayah tiga anak itu. Setiap lu bangun, lu gak mau tidur lagi karena lu takut gak bangun lagi. Tanya Irfan Hakim dikutip dari Mob Channel, Minggu 21 Agustus 2022. Iya, gue selalu takut, kata Ruben Onsu membenarkan. Menurut Ruben Onsu, sudah banyak orang yang mengingatkannya agar tak paranoid pada kematian. Namun tetap saja dia masih merasa takut. Orang selalu bilang jangan takut, jangan takut, tapi kan yang tahu badan kita itu kita ya, jadi gue berusaha blek aja buat tidur, ujarnya. Jadi ketika gue kebangun, tengah malam gue gak mau tidur lagi karena gue punya rasa takut itu, tidak bisa bangun lagi, kata dia lagi. Namun, Ruben Onsu membantah jika hal itu bagian dari rasa cemas. Bukan cemas ya, tapi punya rasa takut pada hal itu, kematian, jadi harus kuat, tegar, ya kita kayak manusia yang lain, sekuat-kuatnya kita ada tumbangnya, butuh sandaran, ujar dia. Bayangan kematian sudah sering ada di pikiran Ruben Onsu. Namun, ia selalu berusaha yang terbaik dan kuat setiap hari demi orang-orang di sekelilingnya. Yuk simak berita selanjutnya. Lama tidak terdengar kabar Cetrin Peto saudara kandung penyanyi Betran Peto di Nusa Tenggara Timur NTT. Keadaan Cetrin Peto putri sulung Ferdi Peto kini masih terus berkarya di dunia musik seperti adiknya yakni Betran Peto yang telah sukses menjadi penyanyi ibu kota. Beda nasib antara Betran Peto dan Cetrin Peto masih menjadi sorotan publik hingga saat ini. Betran Peto dapat meraih kesuksesannya setelah menjadi anak asupresenter Ruben Onsu dan penyanyi Sarwenda. Berbeda dengan kondisi Cetrin Peto yang masih berjuang sendiri menjadi penyanyi lokal di kampung halaman. Hal tersebut diketahui dari video yang diunggah dalam kanal Youtube Key5 Music. Kini nasib Cetrin Peto masih menjadi bahasan warganet seperti yang bermunculan dalam kolom komentar unggahan video tersebut. Dilansir banjarmasimpos.co.id dari Youtube Key5 Music, Minggu 21 Agustus 2022 terpantau Cetrin Peto baru saja rilis cover lagu 2 bulan lalu. Lagu tersebut berjudul, Tapi Sah, yang dinyanyikan oleh penyanyi asli Dodi dan Gege kemudian di cover oleh Cetrin Peto dan Dodi Hala. Suara merdu Cetrin Peto lagi-lagi menjadi sorotan publik lantaran tidak kalah bagus dari saudara laki-lakinya yaitu Betran Peto. Suara indah Cetrin Peto bahkan disebut patut untuk dikonteskan dalam ajang unjuk bakat sekelas Indonesian Idol ataupun yang lainnya. Hal tersebut dimaksud agar Cetrin Peto dapat berkarir seperti Betran Peto di Jakarta. Bakal Cetrin Peto kian terbukti dari hasil tayangan video cover tersebut yang telah ditonton setengah juta kali sejak tanggal 7 Juni tahun 2022. Di selenggarakan malam ini, Presiden Jokowi kontrak Betran Peto dan Sarwenda jadi model brand ambasador baju batik miliknya. Aktris penyanyi Betran Peto, menjadi satu dari sekian banyak artis yang mendapat kesempatan untuk mengeluarkan multitalentanya di depan Presiden Jokowi. Rupanya, hal tersebut merupakan salah satu dari sekian banyak mimpi besar pasangan populer ini. K. Melalui akun Instagram pribadinya. Wanita 22 tahun tersebut mengungkapkan bahwa dirinya sempat bermimpi dan memiliki cita-cita untuk bisa berjumpa atau foto bareng Bapak Terhormat Presiden Jokowiakakiki. Saya gak ngangka bisa dikontrak Bapak Presiden Jokowiakik.